Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini di video kali ini saya akan Memberikan informasi, berbagi informasi Mengenai cara mengaktifasi kartu perdana Excel Sebelum mengaktifasi kartu perdana Excel ini Tentu kita harus mempersiapkan Kartu perdana Excel ya Ini dia kartu perdana Excel Kartu perdana Excel ini saya beli seharga 8.000 rupiah Di salah satu kios atau kontor HP Kemudian selain kartu perdana Tentu saja adalah HPnya Lalu Kartu tanda penduduk KTP atau kartu identitas Dan lainnya untuk keperluan aktifasi Keempat-empat nanti Dan gunting Atau alat pembuka lainnya Untuk membuka kartu perdana Langkah pertama adalah kita Buka dulu kartu perdana Kita menggunakan gunting Nah ini Kalau kita keluarkan Nah ini dia Sim cutnya Kita keluarkan sim cutnya Sudah Setelah itu kita Siapkan HPnya Kita buka Tutup belakangnya HP ini dalam keadaan mati ya Kita keluarkan baterainya Lalu kita masukkan sim cutnya Ke Dalam HP Ke slot yang Sudah Tersedia di dalam Pasangan posisi yang Sesuai atau yang benar Ketika sudah Lalu Masukkan Baterai HPnya Kemudian Tutup Lalu Nyalakan HP Kemudian Sudah Sudah Menyala Akan ada Pesan Selamat datang Di menu Registrasi Kartu anda akan aktif Telah melakukan Registrasi Ikuti langkah selanjutnya Dan isi data Lalu tekan OK Kemudian Isikan nama Teman-teman Jika sudah tekan OK Lalu masukkan Nomor identitas Siswa yang Tertera Di KTP Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Teman-teman Jika sudah klik OK Lagi Kemudian Masukkan Alamat Teman-teman Teman-teman Singkat saja Lalu Kemudian Teman-teman Tempat lahir Kemudian Tanggal lahir Format Formatnya Tanggal Bulan Dan 4 Tidak tahun Selamat menikmati Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini dia Hasil yang Identitas Yang telah kita Masukkan Tadi Silahkan Diperiksa Kembali Jika sudah Benar Kan OK Nah ini dia Ada pernyataan Dengan ini Saya menyatakan Bahwa data Yang diberikan Adalah benar Saya sadar Bahwa Excel Dapat Menonaktifkan Kartu Prabayar Saya Bila didapati Data yang saya Berikan Dalam kapal Tepan Silahkan Tekan OK Kemudian Handphone Akan mengirim Dan Akan Pesan Silahkan Matikan Dan Hidupkan Kembali HP Anda Untuk Mulai Menggunakan Oke Nah ini SMS Pesan Sudah Masuk Sekarang Kita Setting Dari HP HP-nya itu Sendiri Berikutnya Berikutnya Tanggal Profil Oke Sudah HP sudah selesai Setting Sudah ada pesan Baru dari Excel Ada tiga pesan yang datang Kita buka Ada SMS yang pertama Dari 444 Yang menyatakan Kita telah bergabung Dengan 70 juta Penanggal Pelanggan Excel Lainnya Kemudian Ada Info dari 44 Lagi Kemudian ada 9667 Yang akan Mengirimkan Konfigurasi Setting WAP Browsing GPRS Dan MG Beres Kita install Aja Pesan Konfigurasi Yang telah Dikirim Sudah Tersimpan Seorang Kita Matikan Oke Setelah itu Kita Hidupkan Kembali Nah Nah Sekarang Kartu Excel Kita Sudah Terdaftar Dan Siap Untuk Dinggunakan Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh